Intro Pedagang kaki lima yang memenuhi jalan utama terutama pada kawasan depan Mall Ava-Ava, Mall Top 100 dan Romayana Department Store atau Pasar Tos 3000 C Jodoh, Batam, Kepulauan Rio ternyata sampai kini pada selasa 4 September 2018 hanya dikuasai oleh sekelompok orang mereka mematok harga sewa untuk satu lokasi lapak di tengah badan jalan berukuran 2x2 meter sebesar 1,5 hingga 3 juta rupiah per bulannya berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa pedagang selain disewakan, badan jalan ini bahkan diperjual belikan seharga 7 hingga 15 juta rupiah bahkan ada yang mengalihkan lapaknya kepada pedagang lain seharga 45 juta rupiah salah satu pedagang yang sejak 2011 telah berjualan di lokasi ini Rido mengaku, setiap hari mereka harus membayar retribusi sampah dan parkir kepada petugas Pemko Batam sementara pedagang lainnya, Ito mengatakan ia menyewa badan jalan tersebut seharga 1,5 juta per bulannya 3 juta rupiah, itu sudah lama jualan di sini? saya dari tahun 2011 tempat ini gimana dibeli atau sewa atau gimana? tidak tahu itu bos itu pertamanya kita cuma bayar parkir per hari sama kebersihan kebersihan itu dari Pemko ya? dari Pemko masih baru 2 tahun, masih banyak oh 2 tahun sudah lama tuh? ada yang baru 10 tahun, 6-8 tahun beli tepatnya berapa? saya sih gak beli sewa saya sewa sekitar 1,5 juta store manager pusat perbelanjaan Ramayana, Iskandar mengatakan hendaknya ada ketegasan dari Pemko Batam untuk melakukan penertiban keberadaan pedagang kaki lima ini selain menghambat lancarnya arus lalu lintas di pusat kota ribuan pedagang kaki lima ini juga telah menghalangi akses masuk ke beberapa pusat perbelanjaan yang resmi itu cukup berpengaruh khususnya yang roda 4 itu kan di kondisi-kondisi tertentu itu kan gak bisa lewat jadi otomatis juga ya orang yang mau belanja di Ramayana juga ya terkenal sih dan kondisi disini ada mal ada pedagang kaki lima kan jadi terkesan kumuh juga dengan adanya pembayaran sewa serta retribusi parkir dan sampah para pedagang kaki lima ini tentunya menganggap keberadaan mereka yang memenuhi badan jalan ini dibenarkan lebih dari 10 tahun Pemko Batam tidak pernah berhasil melakukan penataan di kawasan ini bahkan jumlah pedagang kaki lima terus saja bertambah setiap tahunnya dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!